Intro Suami yang mendiamkan istri Bagaimana kalau kebalikannya Sang istri yang mendiamkan suaminya Mungkin karena kelakuannya Dan seterusnya Mungkin suami gak sholat Udah capek dinasehati mungkin emosian Akhirnya didiamkan lah Mana tau ini menjadi perubahan Ini bagaimana Jadi begini kalau suami itu Contoh dia melakukan banyak maksiat Dia gak sholat lah Mungkin juga dia sering main perempuan Kalau dia mau poligami aja itu soal lain Dia hanya permainan aja Mau apa ya Ingin kepuasan-kepuasan gitu aja gitu Bukan serius gitu kan maksudnya Mungkin judi juga Mungkin khomar juga Mungkin yang lain-lain lagi gitu kan Maka disini sebenarnya istri punya hak Untuk mengajukan khuluk namanya Khuluk dalam pikir Itu artinya Khola'ah itu mencabut Ataupun menggugat cerai suami Boleh Nah gitu Tapi tentu Khuluk itu kadang-kadang Bila ewat Ada imbalan Atau ada semacam Harta yang disetorkan kepada suami Agar suami mau Menerima khuluk itu Karena hak talak itu kan ada di suami Itu satu Bahkan mahar disuruh barikan Bisa jadi Itu soal lain kan Kalau memang disepakati Tapi sebenarnya Kalau mahar itu gak bisa Karena itu hak si istri kan Artinya kalau diminta dia bayaran Ewat namanya Supaya khuluk itu dikabulkan Bisa jadi Atau langkah yang berikutnya Pasah Pasah itu mengajukan Pembatalan nikah ke pengadilan Karena melihat situasi dan kondisi Suami yang Ya gak bisa lagi dijadikan panutan Dan gak bisa lagi dijadikan imam Gak bisa mengayomi lagi Gak bisa lagi Memberikan rasa nyaman Dan lain-lain Maka sebenarnya istri boleh Melakukan itu Tapi itu tadi yang saya sampaikan Nasihatnya udah benar gak Jangan hanya sekali nasihat Hati dianggap udah Gitu gak begitu Dido'ain gak suaminya Gitu Jadi masih banyak Upaya yang bisa ditempuh Tapi kalau ketika Upaya itu sudah dilakukan semua Gak ada juga hasilnya Maka gak ada salahnya Ditempuh hulu Ataupun pasah Nikah tadi Demikian Allah Alhamdulillah